Unsur layak berita. Unsur layak berita ini dibagi menjadi lima subtema. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Agung dengan subtema unsur berita. Yang kedua Mas Yainu, syarat berita. Yang ketiga Mas Irvan tentang nilai berita. Yang keempat Mbak Yaini tentang pola berita. Terus yang kelima saya sendiri mengenai kaida kebahasaan berita. Baik langsung saja untuk menyingkat waktu. Saya persilahkan Mas Agung untuk mempresentasikan hasil PPT-nya dengan subtema unsur berita. Munggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agung Mujadi. Dan saya akan menyampaikan dari PPT saya, yakni unsur berita. Apa sih unsur berita? Unsur berita merupakan pokok-pokok informasi yang biasanya terangkum dalam enam pertanyaan. Yaitu, bahasa Inggrisnya 5W plus 1H. Kenapa sih 5W plus 1H? Yang utama yaitu, what. Who, where, when, why, dan how. What, what. What. Maaf. Atau dalam bahasa Indonesia yang biasanya disingkat adik jimbab. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Yang ditempatkan pada bagian awal pemberitaan. Pertama, pembahasan. What. What bertujuan, yaitu apa peristiwanya. Yaitu, apa inti dari, apa tujuan, maka tujuan. Apa peristiwa yang tersebut. kemudianmu siapa yang mengalami peristiwa itu ya ada pelakunya yang kalau enggak korban lah korban yang telah mengalami peristiwa itu seseorang terus where where dimana peristiwa terjadinya berarti tempat dimana pastikan tempat dimana terus when when ini kapan atau tanggal bisa hari bisa pokoknya intinya menunjukkan waktu when itu terus kemudian why itu mengapa jadi kenapa peristiwa itu terjadi seperti itu terus how bagaimana bagaimana proses peristiwa tersebut jadi menceritakan bahwa proses terjadinya tersebut itu bagaimana untuk lebih perjelasnya saya memberikan sebuah contoh yakni yang pertama yang yang buat ya nah ini ini inti dari judul ini contoh judul what apa peristiwanya ya ini saya mengambil contoh tanah longsor nah jadi kan tujuannya itu yang dibahas tanah longsor yang diberitakan itu adalah tanah longsor terus kemudian wuh siapa yang mengalami dampak peristiwa tersebut warga yang terkena dampak nah kan seseorang atau mungkin masyarakat bisa nama perorang juga bisa tapi saya mengambil warga jadi keseluruhan mungkin penduduk disitu kan terus kemudian where dimana nah saya mengambil ini ini sebenarnya ngarang sih namanya juga contoh di perbukitan desa himalaya camatan putwal kabupaten nepal terus when kapan terjadinya peristiwa tersebut peristiwa tersebut terjadi pada minggu tanggal 7 januari 2021 pada tengah malam gini hari pukul 00.25 AM atau waktu bagian setempat waktu setempat nah terjadinya peristiwa tanah longsor tersebut itu pada hari minggu intinya kan gue yang menunjukkan waktu waktu hari bulan tahun dan terusnya terus kemudian um way 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 tanah longsor itu disebabkan apa sih ini satu ini di way dikarenakan curah hujan yang sangat dras dan lebar nah pasti dong kalau tanah longsor biasanya nggak hanya dikarenakan curah hujan sih mungkin karena pembabatan juga bisa tapi disini saya menunjukkan kalau tanah longsor tersebut karena hujan yang sangat dras dan lebar karena pegunungan ketika diguyur terus menerus terus menerus kan menjadi lapuk kayak gitu terus kemudian how bagaimana nah di bagaimana ini ini biasanya yang paling menjadikan kronologi kronologi lebih dalam lebih diperjelaskan ya kan gitu akibat hujan yang turun secara terus menerus mengakibatkan pengikisan tanah di daerah perbukitan tersebut sehingga mengakibat mengakibatkan tanah longsor jadi ya kalau ini atau bagaimana mas hasbalah mikrofonnya mas hasbalah sebuah mikrofon dimatikan mas hasbalah ini yang dapat lebih memperjelas sebuah kejadian apa itu tanah longsor bisa mungkin dan peristiwa peristiwa yang lain mungkin itu deh yang lebih diperjelas itu di bagaimana bagaimana peristiwa itu terjadi itu karena langsung terjadi karena hujan guyur terus tanah makin lama makin lembek makin lembek makin lembek dan lapuk sehingga mengakibatkan tanah menjadi turun melorot longsor itu mungkin cukup itu yang saya sampaikan monggo monggo selanjutnya next gak apa-apa tolong selain presentor di itu ya selain presentator di mood audionya speakernya oke pertanyaannya langsung atau setelah presentasi semuanya ya setelah oke oke yaudah sekarang lanjut udah tau berarti mas akung sudah bu oke lanjut saya mendengarkan oke itu penyelesaian dari mas akung mengenai unsur berita sekarang lanjut ke subtema kedua yakni syarat eh syarat berita ya yang akan disampaikan oleh mas Zaino monggo ya sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada moderator ini akan sedikit membahas mengenai persyarat eh syarat-syarat berita secara garis besar berita adalah kejadian yang disampaikan atau diteruskan kembali namun dalam journalistik tidak semua kejadian atau fakta dapat dikatakan sebagai berita menurut beberapa pendapat fakta akan memiliki nilai layak berita jika memenuhi syarat-syarat syarat yang pertama penting kejadian yang kejadian yang dijadikan berita sangat mungkin mempengaruhi seseorang sangat mungkin mempengaruhi orang banyak atau ditunggu oleh masyarakat selain berpengaruh unsur penting juga berakibat terhadap kehidupan orang banyak tadi unsur penting dalam sebuah berita itu harus ada kalau tidak ada ngapain juga diberitain kan tidak jadi informasi selanjutnya syarat yang kedua besar berita harus merupakan suatu kejadian besar atau fakta yang menyangkut angka dalam jumlah besar atau dapat menimbulkan akibat yang besar jadi mungkin berita itu harus bersifat yang lebih mendesak untuk diberitakan dapat menimbulkan suatu masalah yang besar itu diberitakan terlebih dahulu mungkin yang bisa di bagian-bagian yang seharusnya seperti kasus kecelakaan becak dengan pengendara sepeda motor dan kecelakaan pesawat kecelakaan pesawat lebih besar jika dibandingkan dengan kecelakaan antara becak dengan sepeda motor sehingga kecelakaan pesawat lebih layak diberitakan syarat yang ketiga waktu hal ini menyangkut aspek keaktualan peristiwa yang terjadi aktual maksud terbaru dan sedang untuk diberitakan peristiwa yang terjadi hari ini lebih layak dijadikan berita daripada peristiwa yang terjadi minggu lalu misal berita tentang banjir yang terjadi hari ini lebih layak dijadikan berita jika dibandingkan dengan bencana tsunami 8 tahun silam yang keempat kedekatan berita haruslah dekat dengan pembaca dekat bisa dikatakan dalam aspek sosial ekonomi psikologis maupun geografis yang kelima waktu hal yang menyangkut aspek keaktualan yang kelima maaf saya ulangi itu terkenal syarat berikutnya adalah berita harus menyangkut semua hal baik manusia tempat maupun kegiatan yang dikenal oleh masyarakat misal pemberitaan tentang perceraian artis A dengan artis B berita ini akan lebih menarik minat daripada perceraian orang awam liputan berita tentang Bali akan lebih menarik dibanding liputan berita tentang taman bermain yang ke enam manusiawi peristiwa yang diberitakan dapat memberi sentuhan perasaan bagi pembaca permusan yang bisa dipakai adalah kejadian luar biasa dialami oleh orang biasa atau kejadian bisa yang dilakukan yang dilakukan oleh orang besar misal presiden Amerika berkunjung ke Indonesia dan ingin makan nasi goreng mungkin bagi orang biasa hal tersebut tidak layak tidak merah diberitakan tapi untuk orang-orang besar melakukan hal sederhana seperti ini menjadi sebuah hal yang layak untuk diberitakan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya terakhir moderator terima kasih baik terima kasih mas Zainul atas waktunya sekarang kita lanjut ke nilai berita yang akan disampaikan oleh mas Irfan Fauzi tunggu oke terima kasih sebelumnya untuk afdhim miladyar rohmas salam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh oke langsung saja untuk pembentangan mengikutnya di depan jadi saya disini akan menjelaskan tentang nilai berita atau news film lanjut mas wahyu selit dua monggo pilih yang paling menarik yang pertama pria berusia 25 tahun menikah dengan gadis berusia 20 tahun atau pria berusia 70 tahun menikah dengan gadis berusia 20 tahun kira-kira mana yang paling heboh untuk dijadikan berita diantara fakta yang pertama main yang 70 lah menikah dengan kecil berusia oke saja yang kedua sebuah mobil menabrak hingga tewas ayam kambing atau anak kecil yang layak untuk dijadikan berita menabrak anak kecil oke lanjut good menabrak ayam kemudian disake jadi yang dimaksib dengan nilai berita berdasarkan fakta tadi adalah panduan atau kriteria umum yang digunakan oleh media untuk menentukan apakah sebuah kejadian cukup penting untuk diliput jadi nilai berita ini adalah kriteria utama yang menentukan apakah berita tersebut layak diberitakan dan layak untuk diliput dan disiarkan kepada masyarakat pilihan yang harus dihadapi untuk memutuskan apakah satu informasi yang diterima masuk dalam kategori atau tidak pengertian nilai berita digunakan untuk menggambarkan sebuah topik cukup menarik untuk diketahuan orang atau tidak seperti tadi yang pertama seorang pria yang menikah yang berusia 25 menikah dengan 20 tahun jadi tidak layak untuk dijadikan berita jadi salah satu gunanya nilai berita adalah untuk menilai suatu berita layak diberitakan atau tidak oke lanjut mas Wahyu nah ini nilai berita rumusnya adalah berita adalah fakta plus nilai berita jadi tidak semua fakta bisa dijadikan cerita juga yang dapat dijadikan berita adalah fakta yang mengandung nilai berita dan tanpa nilai itu fakta tidak akan jadi berita seperti fakta bahwa setiap manusia tidur setiap manusia bangun tidur itu kan fakta yang sudah terjadi berhari-hari jadi tidak mengandung nilai berita jadi ketika orang bangun tidur ya biasa saja tidak perlu diberitakan atau apa jadi unsurnya ini yang penting adalah berita terjusun dari fakta dan nilai berita oke lanjutlah Mayu elemen dasar nilai berita atau unsur-unsur yang menjadikan fakta layak untuk jadi berita yang pertama adalah unsur waktu aspek aktualitas dan kebaruan semakin dekat dengan waktu atwal nilai menariknya semakin tinggi seperti berita pertandingan antara Barito Putra versus Arema FG akan berlangsung hari ini Kamis 25 Maret 2021 jadi nanti malam sekitar pukul 18.15 ada alamin pora yang mempertemukan Barito Putra versus Arema FG semua menonton ya oke lanjut yang kedua adalah jarak kedekatan ada hal yang pertama adalah dekat secara fisik dan emosional orang cenderung tertarik bila membaca berita yang peristiwa atau kejadiannya dekat dengan wilayah kejadian atau peristiwa tersebut contoh patung di Ponorogo bakal dibanti dengan monumen Hose Cokro Aminoto ini menjadi perhatian atau menjadi berita yang laris bagi masyarakat Ponorogo atau mereka yang tinggal di Ponorogo selanjutnya yang kedua adalah tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mengundurkan diri dari kejuaraan All England ketika membaca berita ini pasti orang Indonesia akan tertarik karena mereka memiliki kedekatan impuensi yaitu sama-sama orang Indonesia selanjutnya adalah ketenaran semakin terkemuka atau terkenal seorang nilai berita akan semakin tinggi biasanya mereka yang terkenal adalah pokok politisi selebritas juga melibatkan tempat situasi atau kejadian yang terkenal Jokowi atau Prabowo apapun yang dilakukannya akan selalu menjadi berita berita terbaru anaknya Pak Jokowi yang paling terakhir Mas Kaisang itu putus dengan pacarnya pun menjadi perbincangan hangat dan menjadi topik padahal hal yang biasa orang putus dengan pacarnya tapi karena yang putus itu adalah berteran seorang presiden maka akan menjadi berita yang sangat terkenal selanjut Mas Ahyu selanjutnya telah kontik berita tentang adanya bentrokan baik secara fisik maupun non-fisik biasanya selalu menarik dua pemuda saling baku hantam berebut janda menarik karena baku hantam orang ini antara dijenis mas sopya dengan mas api pimpin dampak selanjutnya adalah serba besar dampak ada pengaruhnya terhadap masyarakat memiliki dampak potensial terhadap jumlah penonton yang besar contohnya adalah dampak pandemi COVID bagi masyarakat selanjutnya adalah keanehan atau sesuatu yang tidak lazim tidak biasa aneh unik biasanya mengandung perhatian orang yang banyak aneh bocah dicerbon ketagihan hirup aroma bensin sok TV di berita ini selanjutnya masyuk bencana atau musidah biasanya kalau terjadi bencana atau musidah terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Temanya tentang berita, yang pertama tadi unsur berita, yang kedua syarat berita, yang ketiga nilai berita, yang keempat pola berita. Lanjut Mas Wahyu. Sekarang kita akan membahas tentang pola berita. Terus kata kuncinya tentang pola beraturan, piramida terbagi, piramida terbalik. Lanjut Mas Wahyu. Sekilas tentang pola berita. Berita yang ditulis pada media cetak haruslah mengikuti cara, kaedah, ataupun teknik yang digunakan dalam menulis dan menyebarkan berita. Jadi kalau mau pengen menulis berita, ya harus ada caranya, harus ada caranya. Tidak boleh sembarangan skor nulis kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini pola berita macamnya ada tiga. Yang pertama pola beraturan, yang kedua piramida tegak, yang ketiga piramida terbalik. Tentang teknik pola beraturan, teknik penulisan berita dengan teknik pola beraturan dapat diartikan atau biasanya dimulai penulisannya dari heading sampai catatan kaki. Biasanya seorang jurnalis yang menggunakan teknik ini tidak terlalu melihat hal terpenting, melainkan jurnalis tersebut hanya akan menuliskan isi atau informasi berita sesuai dengan apa yang diingkannya. Contohnya seperti di majalah atau tabloid dan lain sebagainya. Kemudian tentang piramida tegak. Biasanya dimulai dengan tulisan atau informasi yang tidak terlalu penting daripada pada bagian yang awal. Pada bagian tengah berita cukup penting dan pada bagian akhir atau paling terakhir itu isi paling penting. Dengan kata lain, teg penulisan ini sama dengan pembuatan pidato ataupun ceramah. Yang pertama itu diawali dengan sambutan, terus menuju ke isi berita yang penting, terus yang terakhir ke berita yang paling penting. Selanjutnya tentang piramida terbalik. Piramida terbalik merupakan teknik penulisan, mengutamakan bagian atau isi terpenting pada awal sebu berita. Jadi yang paling penting itu di paling awal, paling atas gitu. Kemudian, lanjut Mas Wahyu. Nah ini seperti gambar contohnya, yang pelabur aturan tadi. Jadi seorang jurnalis itu biasanya hanya menuliskan apa yang diinginkannya, yang menurutnya paling penting yang ditulis. Lanjut gambar kedua. Nah ini piramida tegak. Piramida tegak itu yang pertama di awal dari yang tidak penting, kemudian yang kurang penting, terus penting, dan yang terakhir paling penting. Kayak gitu. Selanjutnya, seletak yang selanjutnya. Nah ini yang piramida terbalik. Piramida terbalik ini, yang paling atas itu yang paling penting. Kemudian semakin merujuk ke bawah itu semakin tidak penting. Seperti ini, yang pertama itu ada judul berita. Setiap berita harus mempunyai judul yang diletakkan di paling atas. Kan kalau judul itu biasanya, apa ya, rangkuman paling umum yang paling penting, yang paling penting. Dan di dalam judul itu nanti bisa mencakup keseluruhan dari sebuah berita. Kemudian ada teras berita, isi-isi berita, dan yang terakhir informasi ketambahan. Selanjutnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Hattin. Baik, terima kasih. Kok sudah giliran saya ini? Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kaedah kebahasaan berita. Kaedah kebahasaan berita itu ada enam. Yang pertama, bahasa doku. Yang kedua, perbahasa transitif. Yang ketiga, perbahasa pewarta. Yang keempat, adverbia. Yang kelima, konjungsi temporal. Dan yang keenam adalah perpaduan kalimat langsung dan tidak langsung. Baik, kita bicara mengenai kaedah kebahasaan berita yang pertama, yakni mengenai bahasa baku. Jadi, dalam penulisan teks berita, selalu menggunakan bahasa yang baku. Bukan bahasa trendy atau bahasa gaul. Ini nulis berita ya, bukan nulis surhatan atau apa. Jadi, bahasa yang digunakan ialah bahasa baku. Bahasa baku, yakni bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi, meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, berita tetap dituntut sederhana dan komunikatif. Berita senantiasa luas dan tidak kaku, agar pembaca nyaman dan membacanya hingga usai, bukan setengah-setengah. Ini contohnya kata baku dalam penulisan bosan, aktif, cabai, aluminium, belum. Nah, kalau kita biasanya nulisnya kan kayak gini nih, lagi bosan, 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 bukan bosan. Terus, apalagi bahasa tidak bakunya nih, aktif, cabai, aluminium, belum. Belum nih, belum. Padahal bahasa bakunya itu belum. Jadi, kalau dalam penulisan teks berita itu pakai bahasa yang baku. Oke, selanjutnya yang kedua, yakni verbatransitif. Apa tuh verbatransitif ini? Verbatransitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek di dalamnya. Dan kata kerja transitif ini dapat diubah ke dalam bentuk pasif, yang nantinya objek tersebut dapat berubah menjadi subjek. Kita lihat contohnya, di sini yang pertama, yakni kalimat bentuk aktifnya. Warga negara Inggris belum banyak mengetahui informasi tentang kebudayaan Indonesia. Objeknya berarti mengetahui informasi tentang kebudayaan Indonesia. Nanti apabila mau diubah ke dalam bentuk pasif, jadilah yang kedua ini. Jadi, objeknya menjadi subjek. Oke, yang kedua, informasi tentang kebudayaan Indonesia belum banyak diketahui oleh warga negara Inggris. Oke, selanjutnya kita next ke yang ketiga, yakni verbatwarta. Verbatwarta merupakan kata kerja yang mengindikasikan suatu percakapan. Jadi, kata kerja yang dimuat ialah sebuah percakapan. Contohnya, Presiden memaparkan mengenai strategi untuk menguatkan nilai rupiah terhadap dolar. Memaparkan di sini kan berarti ada indikasi suatu percakapan. Jadi, inilah yang dinamakan verbatwarta. Bisa lagi contohnya, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Archi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss, itu juga membahas saksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Mengatakan, memaparkan. Nah, itu merupakan kata kerja yang terindikasinya ada suatu percakapan di dalamnya. Next, yang keempat, adverbia. Adverbia di sini merupakan kata yang memberikan keterangan tempat, waktu, tujuan, cara, penyebab, dan similatif. Kata keterangan di sini lah yang digunakan dalam teks berita untuk menjawab poin where dan when dalam sebuah berita. Contohnya, ada keterangan waktu. Contohnya, keterangan waktu kan sangat penting ya untuk mengetahui kapan toh waktu terjadinya berita yang disampaikan. Contohnya, Sabtu 30 Januari 2021 kemarin 2020 sekitar pukul 10. Terus, ada lagi keterangan tempat. Contohnya, di Jakarta, di Medan, di Mapulda, Metro Jaya. Terus, ada juga keterangan tujuan. Yang ini untuk dalam rangka, buat, guna, dan lain sebagainya. Keterangan cara yang ini dengan benar, secara mandiri lewat pengeras suara melalui sambungan telepon. Berarti caranya. Caranya bagaimana? Ya, kayak gitu. Terus, keterangan similatif yang ini seperti, mirip, persis. Terus, keterangan penyebab kelas kata yang digunakan yang ini. Di antaranya karena, disebabkan, disebabkan oleh, bermotif, dikarenakan. Oke, ini kita lanjut ke kaedah kebahasaan berita yang kelima, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang ada kaitannya dengan waktu. Waktu yang dimaksud di sini berfungsi untuk menjelaskan rentetan kejadian atau kronologis pada sebuah berita. Karena fungsi dari sebuah berita sendiri adalah menginformasikan sebuah kejadian. Maka, kejadian tersebut perlu dipaparkan secara runtut dan jelas. Konjungsi temporal ini dibagi menjadi dua. Konjungsi sederajat dan konjungsi tidak sederajat. Contohnya konjungsi sederajat, yaitu lalu, kemudian sesudahnya, selanjutnya. Konjungsi tidak sederajat, contohnya sampai, sedari, sejak, selama, sementara, semenjak, sewaktu, sesudah, tetap kalah. Contohnya di sini, PT Gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi ojek online di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015. Nah, konjungsi temporalnya berarti ada di setelah berhubungan dengan waktu. Terus yang terakhir, yakni tentang perpaduan kalimat langsung dan tidak langsung. Tentu kita sudah pelajari mengaini ya, dalam teks berita, kalimat langsung itu merupakan sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara seseorang yang sama seperti apa yang dikatakannya. Biasanya kalimat langsung diawali dengan tanda petik. Terus, kalimat tidak langsung di sini merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Biasanya, seorang wartawan akan menulis berita berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya dari sewa wawancara. Kemudian diolah menjadi tulisan berbentuk kalimat langsung dengan menisipkan tanda petik di awal dan di akhir sebuah kutipan. Kemudian, kalau tambahan kalimat tidak langsung itu bisa dijadikan apa, pemberitaan, eh perkataan orang lain dan menceritakannya dalam bentuk berita. Tapi juga menambahkan keterangan bahwa hal tersebut dikatakan oleh seseorang. Contohnya nih, saya baru saja berbicara dengan produsen di Banyuwangi. Ternyata produksi capai rawit banyak yang tidak sesuai harapan akibat penyakit busuk akar. Kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Shailender. Itu kalimat langsungnya, itu tidak langsungnya di sini. Shailender menjelaskan, harga capai rawit di tingkat petani telah menyentuh Rp83.000 sampai Rp86.000 per kilogram. Di samping itu, tingkat susut selama proses distribusi selama musim penghujian bisa mencapai 4 kg per 1 kali dari 2 kg per kali pada masa normal. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke pertanyaan. Monggo, bagi yang ingin bertanya. Monggo, yang ingin bertanya. Ya, bisa apa saja? Bisa dari unsur berita atau mungkin belum paham syarat berita, penilai berita, pola berita. Apakah idah kebahasaannya itu bagaimana? Monggo. Atau sudah jelas suanya? Atau perlu saya jelaskan? Bu Rizky, ada urusan sama Pak Kacur. Mungkin tidak ada yang dipertanyakan untuk unsur berita. Lih kok kayak di sampingan masuk? Karena rata-rata, sudah pada tahu aja. Aku ngomong. Itu lupanya Mas, mau uji menarik nilai berita. Apa aku harus jadi orang yang terkenal dulu, Mas? Biar bisa, biar bisa masuk dalam liputan berita. Ampun, aku ampun, ampun, ampun. Aduh nyerang aku. Owe, gantuk ini. Iya, itu apa harus jadi orang yang terkenal dulu, biar bisa masuk dalam liputan berita yang diliput-liput gitu. Ntar aku putus, ada yang berita. Aku makan pake sendok, ada yang berita. Ini gitu kan? FDFB-FDFB. Jadi, selebritas kan lo, Fred? Jadi, aktris konokarupan. Apa, Pak, mau jadi presiden, langsung jadi pemberitaan media ini? Bisa, kan? Kalau jadi presidennya itu lho, ini susah. Petri presiden Indonesia ditemukan nyasar di Ponorogo. Ini gaul. Ini komis itu, saya ngeliput. Pede, setiap menangku. Banggu yang ingin bertanya, Mas Afib. Loh, Mbak Laili, Mbak Laili, Mbak Laili. Mas Wahyu. Nggak usah tanya, Mas Wahyu. Aku takut kamu liput-liput. Wahyu. Mas Afiang. Banggu. Sopyan, kalau Afib, si baku hantam merebut janda. Makasih, Pak Balak. Iya, monggo. Mas Zainun. Mas Afib. Saya sebut dua kali. Mbak Mapa. Mbak Beti. Ini ga ada, Mbak Beti. Kalau Sopyan, si baku hantam merebutan janda kok, Mbak Atik. Janda terlesa. Kita kok ocahwe. Mas Afib tanya, Mas Afib. Sudah bisa bikin berita belum? Mas Afib. Perlu diajari. Mas Wahyu mau tanya, Mas Wahyu. Sudah, Bu. Ini semua tampaknya sudah paham. Ada pertanyaan, Bu. Eneng-eneng pertanyaan. Ada. Pereneng-pereneng. Ini Pak Uji Ae. Iya, monggo. Mas Wahyu mau nanya apa? Nggak usah disimpan dalam hati. Disampaikan aja. Ada pun, Neng-monggo. Sopyan rapit. Sudah selesai baku hantamnya. Gak kok diam Mas Wahyu Kasih mau nanya Gak kok diam Aku tuh bukan jukun loh Mas Wahyu Bisa meramal apa yang jenis Suara kedengaran jelas Jelas Saya ingin Tanya Tentang human interest Human interest ini siapa Mas Zainul Human interest Mas Zainul Sebelum powerpoint terakhir Itu ada namanya human interest manusiawi Peristiwa yang diberitakan Dapat memberi sentuhan perasaan Bagi pembaca Ini maksudnya pripun sentuhan apa ya Sentuhan hati lah Menyesutup gitu Berakan hati Berakan hati Lebih lanjut mendengarkan Berita tersebut Tidak dicekip Oh Jadi harus sampai selesai Lagi Awal wajibosen Ya semuanya serajin wakni Sekip wajib Oh Kayak contohnya Mang takung Pria berama Tuhan Menikmati Jadi Jadi Kalau kita membaca berita Atau Apa Memperdengarkan Video Apa Memperdengarkan Apa Berita yang Film Berita harus di Apa Harus di Bisa mungkin Semua G Baik dari segi emosi Maupun dari Segi yang lain Mungkin itu Kalau gini mas Kan di Indonesia ini kan Orangnya Serba Instant ya Serba Simple gitu Nah Jadi Orang Indonesia itu Apa Kalau ibarat kan Baca berita Baca sesuatu itu Sukanya yang pendek-pendek Yang simpel-simpel Tapi kalau kita Kom akademisi itu Ada kalanya Suatu berita itu Harus dijelaskan Sekarang Jangka panjang Atau Ada kalanya Berita Itu dijelaskan Secara Gamblang Atau secara panjang Nah Kemudian Niko Beripun Kalau kita Tarik ke sosial Padahal kan Tidak semua masalah itu Harus dijelaskan Secara simpel Tapi kan ada Satu dua masalah Yang harus dijelaskan Secara panjang Niko beripun Kita Wetok yu akura Beritanya Bersambung Gini loh mas Berita kan Gak Gak hanya Untuk ditujukan Untuk satu orang Tapi orang banyak Jadi gak Gak bisa juga Kalau harus Kita Ibaratik Ngarit Sisi Jalui Bia Dituruti Nganu Nggak Isok Juga Itu Jadi Ngarit Nama pribadi Tak Asisten pribadi Kalau menurutin kita Namanya curhat Bukan Berita Gini mas Ini benar Apa Saya contohkan Seperti inilah Apa Berita yang Simple-simple Itu Contoh Apa Apa Namanya Nah Seperti yang dikatakan Saudara Irvan Irvan Tadi Bapak Putus Cinta Antara Gibran Gibran Pakai Sang Muka Mencantokan Apa Ternyata Putus Cinta Antara Kaisang Dan Ceweknya Itu kan Kalau kita Beritakan Simple kan Ini Anak presiden Putus Cinta Ternyata Anak presiden Bucin ya Tapi Itu Diberitakan Simple Membuat Sterotip Masyarakat Bahwa Kaisang Itu Orangnya Bucin Akan Tetapi Kalau kita Di video Apa Berita itu Diperpanjang Saya yakin Pasti Per Apa Per Per Perputusan Apa Putus Cinta Antara Kaisang Dan Apa Nanya Kekasihnya Itu Bukan Karena Bucin Tapi Karena Ada Hal-hal Lainya Jadi kan Berita Yang Simple Itu Juga Berdampak Kepada Pemikiran Masyarakat Jadi Intinya Itu Tidak Semua Berita Itu Harus Dijelaskan Simple Begitu Pula Dengan Berita Tentang Agama Kan Nggak Mungkin Mungkin Kalau Kita Lihat Di IG Di Facebook Itu kan Menjelaskan Syariat Menjelaskan Masalah Agidah Kan Simple Simple Tapi Memang Bener Ada kalanya Berita Sumber Itu Harus Dijelaskan Secara Panjang Bukan Curhat Itu Emang Harus Didetailkan Nggak Bisa Simple 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 Ya Kayak Gitulah Beripun Kalau Nih Ya Mungkin Bisa Juga Kayak Gitu Mas Memang Mungkin gini Satu berita Pemicu Konflik Yang nanti Berita Kedua Ketiga Klarifikasi Berita Berita Bersambung Jadi Iya Bukan Bersambung Jadi kan Satu Konflik Nanti Nanti Ketiga Boleh Boleh Akhirnya Yang Yang Media 2 3 4 Menerbitkan Ketika Nah Berarti Kan Tidak Semua Berita Itu Harus Dijualkan Ter Simple Kan Ada Karanya Harus Didetailkan Yaitu Dampak Dampak Dari Berita Tersebut Yang Tersebar Kepada Masyarakat Itu Mungkin Mungkin Bisa Menjadi Acuan Kita Untuk Ngati Ngati Ini Cukup Berita Ini Dikai Singkat Cukup Kita Kudunya Singkamblang Penjelasan Jadi Kita Sebagai Bahan Pertimbangan Kita Kita Sing Nimbang Nimbang Nampak Baik Buruk Perlunya Enggak Bisa Simpel Dulu Berdetail Simpel Dulu Berdetail Karena Begini Orang Itu Kan Melihat Covernya Katakanlah Berita Apa Kaisang Kutus Cinta Itu Udah Walaupun Cuma Judul Katakanlah Berita Cuma Tema Itu Udah Memberikin Stereotip Masyarakat Bahwa Kaisang Itu Kulcin Nah Padahal Cuma Judul Akan Tetapi Kalau Langsung Ada Klarifikasi Bawahnya Itu Saya Yakin Lebih Apa Mengenal Soalnya Kan Kita Sendiri Kan Indonesia Itu Kan Derut Membaca Artinya Begini Komen Dulu Baru Baca Itu Salah Baca Pahami Baru Komen Jangan Dibalik Komen Dulu Baru Baca Kayak Gitu Kan Kripun Ya Kalau Enggak Gitu Ini Indonesia Agak Terkenal Mas Sudur terkenal Nah Jadi Ternyata Apa Ada kalanya Itu Jadi Ini Ternyata Baca Pahami Baru Jangan Dipalik Komen Baca Itu Salah Itu Yang Masalah Bukan Beritanya Mas Berarti Yang Bermasalah Membacanya Bukan Beritanya Beritanya Kan Beritanya 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 Tau Tau Kita Jurnalis Jurnalis Kalau Kita Ngikuti Pikirannya Masyarakat Sudahlah Kita Simpel Simpel Beritanya Gak Usah Dimen Dilimet Ya Kayak Gitu Unsur Layak Beritanya Akan Berkurang Tau Unsur Layak Berita Tadi Ada Berapa Lima Lima Tadi Dari Penjelasannya Irpan Nah Dimin Yeni Agung Itu Kan Saya Nangkap Bahwa Ternyata Tidak Semua Berita Itu Harus Sesimpel Mungkin Tapi Harus Didetailkan Nah Jadi Kalau Kita Ngikuti Perkembangan Apa Pikirannya Masyarakat Ya Berita Itu Akan Rusak Soalnya Masyarakat Udah Lihat Cover Udah Berani Komen Nah Ya Kan Cara Tidak Langsung Begitu Itu Kan Kebanyakan Kebanyakan Netinjun Indonesia Itu Nah Iya kan Jadi kan Apa Ternyata Orang Indonesia Itu Komennya Nomor pertama Daripada Bacanya Jadi Mas Wayu Yang dipermasalahin Itu Gini Sebentar Mas Wayu Pengennya Gimana Masyarakat Indonesia Mau Membaca Seluruhnya Gitu Pengennya Saya Itu Ini Satu Kadi Ada Kalanya Berita Itu Gak Bisa Disesimpul Mungkin Ada Harus Didetailkan Walaupun Cuma Judul Masyarakat Indonesia Lihat Judul Sudah Komen Contoh Nah Itu Kan Berarti Gini Mas Berarti Kan Kalau Kaedahnya Pemberitaan Itu Judul Memang Harus Menarik Mungkin Memang Sudah Detailkan Diisi Jika Kemudian Netizen Indonesia Ketika Membaca Judul Langsung Komen Berarti Itu Bukan Salah Yang Menulis Berita Salah Mereka Yang Kopen Kenapa Tidak Dibaca Dulu Ya Biasalah Mas Ayo Monggo Monggo Ter Tidak Tampu Piper Sofya Tidak Sudah Mas rein Di Ke 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 Terima kasih. Jadi langsung komen Berita Berita Iya Jadi gimana nih Jadi gini Saya menyimpinkan dari pendapatnya Mas Afib Anu, Mbak Moderator Ijin, boleh? Ya, wis Saya izin menangkapi Mas Afib Bukan mengkirip, tapi mengapresiasi Berarti kalau ketika saya Tadi menangkap pendapatnya Saudara Afib Berarti kan kayak gini Mencegah itu lebih baik Daripada mengobati Kalau tadi yang dikatakan contohnya Saudara Afib Itu kan udah mengobatikan Jadi luka dulu baru diobati Daripada kita luka, mending kita obati Yes, gitu kan Ya kan, Wib? Jadi pada udah luka Soalnya kalau udah sakit Dan kita minum obat Pasti ini penurunan metabolisme Begitu juga dengan berita Anda ingin mencegah berita huat Atau ingin mengobati Kalau Anda mengobati Pasti ada bekas lukanya Tapi kalau mencegah Tidak ada bekasnya Kayak gitu loh, Bro Ya kan? Tapi kan tidak bisa mengobati ya, Mbak? Pakai bekas luka, tidak apa-apa Berarti kan cegah dulu Jangan langsung mengobati Kalau nak mengobati Kalau ada bekasnya Itu kan Kalau udah mengobati berita Itu berarti ya Beritanya udah ada luka Daripada kita punya luka Mending kita cegah Nah, itu loh, Bro Kibas-kibas Kibas-kibas Itu yang kibas-kibas 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 Sponsor Terus sekarang Gimana mas Yang dia pun Saya kemarin Jawabannya Mau dijawab lagi Mari kita rubah Mencet orang Indonesia Nah, ya kan Berarti Yang pertama baca Yang kedua pahami Yang ketiga komen Jangan dibalik Komen dulu baru baca itu Beratkan luka dulu baru mengobati Kalau baca Pahami Komen itu udah mencegah Sekian dari saya Ayo Sherlock, kita kaku hantam Sherlock Mas Wahyu Minimang Ayo, dibusin-basikan Bisa benda Sariwata Jangan anarkis Jangan anarkis Kawan-kawan Buku hantam Silahkan di belakang layar Oke, terima kasih Atas Wahyu Atas Apa Partisipasinya Dalam meramaikan Persempasi hari ini Ada yang ingin Menambahkan masalah Silahkan Ada yang ingin Beritanya lagi Terima kasih Dimana Tuh Gue Barbi 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 Mas Uji Ruangnya Belum pindah Mas Abib Tanah Abib Jika Bidah kalau enggak ada nanya nanti langsung lanjut penjelasannya bu Kiki loh mau tanya boleh enggak tanya atau nampak masalah sebentar hidupan di sekalian untuk mbak Dewi kok irang mbak Dewi tidak ada suara baik kita hitung satu sampai lima masak paling goreng permaiban indonesia kan ngedusi anak ribut kan ribut rupanya balon memang jaringan terdekat komen terus komen lorok takon dibatinya poklulu wahyu-wahyu Hai Wih juga paling no mbak Dewi masa sekalian punya benar-benar kayu udah terkena ini nanggu udah boleh ini mas bayi malet kan di Hai mbak Dewi keluar mbak Dewi masih tak singalnya ini deh saya ini power masa gureng ini dia keluar dari dan karifikasi dulu yuk jangan langsung my 2 wajuh 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 intermizu 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 monggo mas hafib mas optian yang mau menambahkan waw ini eh materi coy ujurnya maaf lampu mati ini mati iya iya wafi mati yulu klarifikasi wafi garifikasi iya bukan posting ini monggo bak iya Bukan nggak sih Piramida terbalik Piramida terbalik Terpilakan ditambilkan lagi Mbak Yeni Piramidanya Mas Wajib Rampunya juga masih Mbak Yeni Masih hidup Oke Berita tidak penting ya Oh iya Seberapa tidak pentingnya Berita yang diberitakan itu Seberapa pentingnya Tidak penting Oke Kan tadi Mas Irm tadi bilang Kalau berat ayam Yang apa ayam Beritakan Tendung ya Yang ditabrak Terima kasih Ini ya Mbak Atasnya Agak atasnya Atasnya Nah ini Iya Terbalik kan Ya oke Piramida tegak Gimana Mas Sudah Terima kasih Terima kasih Contohnya Gimana gitu Gak penting kok diberitakan Gitu ya Iya iya Kayak tadi Mas Irfan tadi Nabraan Ayam Sama nabraan Anak kecil Tapi yang Paling Apa Paling apa Mas Irfan tadi Kali yang 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 lebih Diberitakan Yang Perlu diberitakan Yang menarik Hatihan masyarakat Iya 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 Mungkin Yang berita tidak penting tuh Kayak Awal-awalnya itu Disuruh Apa ya Bersapa sih dulu Kayak gitu kan sebenarnya Gak terlalu penting Diberitakan Bersapa sih dulu Pembukaan Apa gimana Kayak gitu Ini gak langsung To the point Terus Apa lagi Kan kalau ini Berita Kan ada Urutan tanya Masa kalau Mau memberitakan Sesuatu langsung Ngenak ke Beritanya kan Gak mungkin Harus ada Permulaan Yang Harus Untuk menuju Ke berita yang penting Tersebut Bisa dimulai Dari yang tidak penting Dimulai dari Yang tidak penting Kayak Goyonan dulu Apa gimana Kayak gitu Terus langsung Bisa Menurut 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 Ke yang Pali penting Mungkin yang lain Ada yang mau Nambai Anu Pak Yan Hadir Mau menanggapi Boleh Ya Munggu Cara jelas Kalau berita itu Dimulai Gak penting Kalau berita tentang Agama Tengsara Apakah harus Bahasa-bahasa Dulu Bicara agama Ini sangat Likian Selana ya Hati-hati Selaman Harus pakai Bahasa-bahasa Guyonan dulu Apakah Harus Ya Ada Pembukaan Yang Sekaranya Itu Tidak penting Mungkin Tentang Apa ya Pengenalan Diri Dulu Apa Gimana Gitu Kan itu Sebenarnya Gak terlalu Penting Terus Nanti Langsung Berjelasan Gak harus Bahasa-bahasa Dulu Banyak Banyak Yang Lain Nanti Kalau Contohkan Seperti ini Boleh Hadir Sebentar Mas Mbak Ini Apa Mungkin Pola Pola Berita Itu Kan Tadi Ada Banyak Ada Piramida Tegak Piramida Terbalik Apa Mungkin Setiap Pola Berita Itu Maksudnya Tergantung Konteks Jadi Nanti Kalau Agama Pola Piramida Gini Terus Yang Gini Pakai Piramida Gini Apa Gimana Oh Akhir Tadi Kan Ada Mbak Ini Berikan Contoh Bagaimana Kemudian Yang Penting Biar Mas Wahyu Paham Tadi Tadi Tragedi Boleh Ya Ya Munggu Munggu Boleh Ada Berita Kayak Gini Tuhan Itu Makan Cantui Kayak Itu Kan Itu Kalau Dipahami Orang Yang Bisa Menimbulkan Apa Bisa Menimbulkan Persepsi Apalagi Orang Yang Bukan Akademisi Memahami Berita Seperti Itu Ada Berita Tuhan Maha Santui Itu Sangat Rawan Sekali Kalau Dipahami Akademisi Apakah Kita Harus Pakai Yang Bisa Basi Dulu Atau Gimana Kalau Yang Itu Menurut Saya Pakai Yang Piramida Terbalik Terus Nanti Penjelasan Penjelasan Sampai Sampai Yang Paling Bawah Itu Udah Tidak Terlalu Penting Kalau Yang Yang Paling Penting Dulu Terus Lanjut Ke Penjelasan Terus Penjelasan Lagi Terus Udah Selesai Ya Berarti Kan Ini Ngindir Yang Tadi Kan Berarti Walaupun Cuma Judul Itu Kan Bapak Memberikan Stereotip Masyarakat Negatif Bener Nggak Walaupun Cuma Judul Berikan Stereotip Negatif Pada Masyarakat Iya Jadi Yang Mau Baca Sampai Selesai Nggak Tergantung Orangnya Iya Urusan Beres Terus Gimana Mas Terus Terus Langsung Nanti Ke Bagian Isi Bisa Nanti Ada Sambutan Sambutan Dulu Kalau Berita Disesuaikan Dengan Beritanya Gimana Tidak 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 Gitu Mau Menambahkan Lung G Munggu Silahkan Bapak Sepahamku Ya Kan Berita Kan Piramida Terbalikan Ini Kalau Ada Ya Tadi Seperti Yang kita Tahu Tadi Tia Kan Berita Itu Kan Harus Memuat Apa Lima Lima W Satu H Itu Lima W Satu Satu H Itu Kan Kayak Apa Kalimat Itu Itu Bisa Diletakkan Di Awal Alias Alias Di awal Itu kan Berarti Dia memuat Informasi Yang Penting Informasi Informasi Yang penting Biasanya Orang Tanyakan Biasanya Itu Pokok Permasalahan Jadi Itu Bisa Di Berita Itu Yang Paling Penting Yang Tadi Memuat Lima W Satu H Itu Itu Diletakkan Di Paling Bagian Yang Paling Penting Bagian Yang Tidak Penting Itu Bisa Dimasuk Dengan Penjelasan Dari Paragraf Awal Tadi Itu Penjelasan Sebenarnya Tapi Kan Ya Itu Kalau Dari Mapoy Kayak gitu Jadi Berita penting Itu kan Memuat Lima W Satu H Itu Diletakkan Di Awal Yaitu Bagian Kolom Yang penting Berita Yang paling Penting Terus Bagian Yang tidak Penting Itu Adalah Penjelasan Dari Lima W Satu H Itu Atau Penjelasan Dari Paragraf Awal Itu Kalau Lima Poy Sih Gitu Sepaham Poy Yang paling Atas Biasanya Yang Paling Penting Kan Lima W Satu H Tadi Terus Di Bawahnya Itu Nanti Ada Informasi Pendukung Pendukungnya Terkait Berita Tersebut Terus Nanti Juga Bisa Ditambahkan Data Data Tambahan Di Bawahnya Terus Nanti Penulisan Tentang Pronologis Berita Tersebut Dan Seterusnya Nanti Semakin Bawah Semakin Beritanya Kurang Penting Jadi Yang Paling Penting Yang Paling Atas Terus Contohnya Apa Ya Terus 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 Halo-halo, tes-tes. Terima kasih. Itu kan yang paling penting. Isinya itu informasi paling penting, yakni bisa diisi dengan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Terus yang tengah itu nanti diisi dengan informasi lain yang penting, yang menurutnya penting, informasi lain yang paling penting tadi. Terus yang terakhir, informasi lainnya yang tidak terlalu penting, bisa diisi dengan contohnya latar belakang. Kayak gitu. Oh ya, gini-gini loh, ini loh. Saya tahu. Yang prioritas utama atau yang paling penting itu menjawab sebagian besar unsur cerita yaitu 5W plus 1H. Itu yang paling penting itu 5W plus 1H itu di atas. Yang paling penting itu adalah sangat penting. Ya, pokoknya bagian yang paling atas itu yang paling penting, yang memuat 5W plus 1H. Kemudian bagian yang kedua itu informasi tambahan yang menjelaskan bagian yang pertama. Dan yang ketiga adalah informasi lainnya. Informasi lainnya yang kurang penting lah. Contohnya kayak gini, hasil olah-olah kejadian perkara menyebutkan kecelakaan diduga terjadi langkah dan ketidak hati-hatian korban memiliki sepeda motornya. Saat ini jenazah korban sementara berada di RS UJ Caruban. Sementara trup dan sepeda motornya tinggal kerangka. Yang tinggal kerangka milik korban diamankan satantas polres madium. Nah, itu yang informasi kurang penting itu kayak gitu. Intinya kurang penting itu apabila dilengkapi dilengkapi oleh editor maka tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau bahwa kejadian berita tersebut. Nah, ini begitu ya Mbak ya? Itu. Oke, Bipun, Mas Wahyu. Jadi, siapa? Siapa tadi? Mbak Dewi, jadi yang kurang penting itu yang kayak bahasa kayak ibaratnya kayak apa ya? Bisa dikatakan kesimpulan apa sesuatu yang akhir-akhir kayak gitu ya? Iya, iya. Terima kasih. Itu tadi ya kayak latar belakang. Lalu, ya. Iya, latar belakang kejadiannya ketelakaan tersebut tadi apa? Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup bertanyaannya? Dilanjutkan tambahan dari Bukiki. Ini, dikat ada pertanyaan dari Mas Mukhtar. Safa Adi Sumater. Abdul Gopur. Berita duka pakai lima W. Mas Mukhtar ini berita duka atau ucapan turut terduka cita, Mas? Nah, bodoh dan beda nih. Ya, beda. Kalau berita duka itu berarti menginformasikan bahwasannya si A meninggal dunia. Tergantung siapa ini. Di sini karena ini. Tapi kan penting-sini boleh berita. Kodo oleh berita nih. Seberapa terkenalnya orang yang berucapan turut berduka cita? Kami keluarga besar titik-titik turut berduka cita atas hafadnya titik-titik-titik. Kami keluarga besar titik-titik-titik-titik-titik. Nah, ini contohnya yang kemarin baru jadi kemarin. Ini permasalahan Ganjar dan Burisma. Itu kan akan mencalonkan sebagai presiden insya Allah 2000 mendatang. Di situ kan kemarin diberitakan. Pas waktu ada pembahasan bahwasannya Ganjar itu terlibat dalam kasus korupsi dalam IKTP atau yang perlengkara elektronik. Apa itu? Itu berita langsung dihentikan. Berita langsung. Itu apakah dari situ adalah ada hal politik sih? Di situ kan berita itu bisa diseder dari partai-partai kan. Di situ kan Ganjar mau dibahas ternyata dan ternyata itu... Ada faktor X yang kita tidak tahu. Berarti ada pertanyaan tentu Mas Mutar. Sepertinya Bu Kiki agak repot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Bapak. Benerai. Terima kasih. Belum. Tambah. Apa? Saya sudah sampai saat ini. Saya sudah sampai saat Allah. dionggwe jilbapan perangkat bakron ora selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih